Dana pihak ketiga, DPK di Bali, tumbuh. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi investasi di Bali. Kramo Bali yang memilih untuk berinvestasi menunjukkan gejala penurunan. Justru investasi banyak diminati dan dilakukan orang luar Bali. Nampaknya pandemi COVID-19 menimbulkan semacam trauma bagi Kramo Bali untuk berinvestasi dalam usaha produktif. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPW Bali, Trisno Nugroho, Minggu 26 Februari mengatakan pertumbuhan dan pihak ketiga DPK triwulan 4 2022 tercatat mengalami ekselerasi jika dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama disebabkan oleh peningkatan kinerja penghimpunan tabungan. Sementara itu pertumbuhan giru tetap tumbuh tinggi, namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan deposito mulai tumbuh positif. Pada triwulan 4 2022, pertumbuhan DPK 21,68 persen YOY dengan nilai Rp126,48 triliun. Dari Rp126,48 triliun, Rp70,60 triliun merupakan tabungan dan Rp34,85 triliun merupakan dana deposito dan Rp21,03 triliun merupakan dana giro. Sebelumnya Trisno mengatakan jual-beli properti yang marak terjadi di Bali lantaran minat investasi di Bali cukup tinggi, namun investasi justru lebih diminati orang luar Bali. Sementara masyarakat Bali sendiri lebih memilih simpan uang di bank sehingga terjadi pertumbuhan DPK. Ia mengatakan investasi di Bali belum terlalu tinggi, investasi di Bali rata-rata Rp10 hingga Rp12 triliun per tahun. Tahun 2022, PMDN mencapai Rp300 juta, PMA mencapai Rp3,5 triliun. Selama 2022-2025 membutuhkan investasi Rp324 triliun, selama 4 tahun hingga perlu Rp80 triliun per tahun. Dengan dibuatnya kawasan ekonomi khusus di Sanur dan Serangan, ia berharap dapat mendorong investasi di Bali. Meski membutuhkan investasi, namun Bali membutuhkan investasi yang ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan agar Bali tetap hijau. Udaranya bersih, sampah terkelola dan tidak macet. Trisno menyebut karakter risiko masyarakat Bali bermacam-macam. Ada yang berani mengambil risiko, ada yang tidak. Dua tahun pandemi menjadi pembelajaran berharga bagi masyarakat Bali karena sehebat-hebatnya pengusaha di Bali untuk bertahan selama dua tahun tidak akan kuat. Cita Maya, Bali Post melaporkan.